Pemirsa kembali lagi bersama Unas Highlight Berita kali ini datang dari Universitas Multimedia Nusantara Dimana saat ini UMN sedang menyelenggarakan event bernama UMN ECO 2021 Selama pandemi COVID-19, Indonesia telah mengalami pelonjakan limbah makanan Yang disebabkan adanya darurat stok yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Karena kepanikan akan adanya lockdown selama pandemi ini Karena adanya pelonjakan limbah makanan tersebut Limbah tidak terolah dengan baik sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan Dengan adanya kasus seperti ini Universitas Multimedia Nusantara mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk menyeluhkan kepada generasi milenial Agar pentingnya menjaga lingkungan dengan mengoptimalkan sisa makanan yang tak terpakai Untuk diolah menjadi olahan yang berguna Seperti pupuk kompos dan lain sebagainya Melalui kegiatan UMN ECO 2021 Terdapat beberapa rangkaian acara Salah satunya bernama Greenette Dimana dalam acara tersebut berisi kegiatan webinar yang bernama Dine-in Sementara itu terdapat acara lain dengan nama Takeaway Greenette memiliki konsep restoran cepat saji dengan tema food waste Untuk kegiatan Dine-in dilaksanakan pada hari Senin 13 September 2021 Dengan tema Digitalization for Food Waste Management Berisi materi tentang cara mengatasi food waste secara digital Dan Takeaway dilaksanakan pada tanggal 14 September sampai dengan 17 September 2021 Pada acara Dine-in ini menghadirkan tiga pembicara yang mahir di bidangnya Di antaranya Mayang Manguri Rahayu STMT dari Environmental Engineering Lecture Kemudian Deddy Trino Yudo sebagai inisiator garda pangan Dan Angga Aristia MSI merupakan dosen VKOM UMN dan PhD Student Charles University Sebelum pembicara memberikan materinya Webinar diawali dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Insinyur Andrei Andoko MSI Dan dilanjut oleh Ketua Pelaksana UMN Eko 2021 Karisteo Bonansi Dalam pelaksanaannya, pembicara saling menyampaikan materi mengenai bagaimana mengoptimalkan komunikasi digital Sebagai sarana penyuluhan pengetahuan mengenai food waste Salah satu cara yang disampaikan seperti menggunakan digital green storytelling dan food rescue Demikianlah informasi UNAS Highlight kali ini Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa